Oke, kembali lagi di B-Channel Kali ini adalah Mini Paddy Hopcourt Edition Jadi ini Dalam rangka memperingati Kemenangannya Paddy Hopcourt Di Monte Carlo 57 tahun yang lalu Ini nomor mobilnya ya Yang dipakai dulu, nomor 37 Dan varian ini cuma limited 10 unit Sampai di kuncinya Dia ada angka 37 nya Ini kuncinya, dia bisa Buat buka Semua jendela juga dari Remote, jadi kalau kita tahan Unlock, sepian otomatis Terbuka, dia ada proyeksi logo Mini, kalau kita tahan yang Lama Dia bisa buka semua jendela Termasuk Panoramic sunroofnya, karena ini Basisnya juga yang Cooper S 5 door Kalau yang varian limited sebelumnya kan Basisnya dari Cooper non S 5 door Yang frozen brace, kalau kita Tahan lock Dia semua jendela tertutup lagi Termasuk Panoramic Sunroofnya Untuk detail perbedaan yang varian limited ini Disini ada stripingnya Dengan tanda tangan Paddy Hopcourt Dan ada nomor mobilnya dulu nih 33 33 EJ ya, cuma Tidak terlalu kelihatan Karena sama-sama putih Sama stikernya Tulisan mininya juga Black glossy Dan dia ada tambahan Lampu di tengah grill Untuk detail lampu Ketika mesin dinyalakan Dia ada DRL nya Yang mengelilingi Proyektor Ketika lampu kecil dinyalakan Dia DRL nya off Pindah ke bawah ya Ada ring LED Untuk lampu kecilnya Untuk lampu utama Lampu utamanya LED proyektor Dan DRL nya nyala lagi Lampu jauh Dia bibim Dari proyektor itu juga Termasuk Tambahan lampu ini tuh Untuk Sorot lampu jauh Jadi ketika ngebim Dia juga ikut nyala Untuk lampu sein Lampu seinnya Dia gantian sama Ring DRL Di bawah juga dia ada Fock lamp Fock lamp Disini Fock lampnya sudah LED Untuk mesin Karena basisnya yang Cooper S Jadi dia mesinnya 2000 cc 4 silinder turbo Dengan output 192 hp Dan torsi 280 Nm Untuk ruang mesin disini Sudah dikat Begitu juga kap mesin Dan sudah ada perdam Ini yang unik dari Mini ya Ketika kap mesin terbuka Dia ada Lubang dari headlampnya Untuk harga Cuma selisih 20 juta Sama Cooper SM 5 Door Jadi ini 1 miliar 15 juta Itu sudah on the road Unitnya ada di Mini Maxindo PI Pelaknya disini dia Black glossy ya Finishing Dengan profil band 20545R17 Ini juga ada Atone over fender Warna hitam Dove Skling booty Sandy fender Spion black glossy Pilar up black glossy Warnanya two tone Jadi atapnya warna Putih Selain dari Stiker nomor pintu ya Handle disini Black glossy Model tarik Dengan akses marking Model pencet Interior dia Dominan warna Hitam Disini dia Bahan Soft touch Finishing disini Dia black glossy Armrest juga dia Soft touch Power window All auto Full chrome ya Electric mirror Sudah electric retract Door handle chrome Dengan ambient light Dibaliknya Yang ini tombol Power door lock Disini dia ada Speaker Di bawah dia ada Door pocket Transmisi Matic ya Dengan footrest Untuk buka kap mesin Disini dua kali tarik Yang ini dia ada Headlamp leveling Dimmer Untuk pengaturan headlamp Kena putar Sudah auto Ada fog lamp depan Fog lamp belakang lengkap Kisi AC Yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard Dia soft touch Sekarang kita coba Start up Kondisi pintu terbuka Start stopnya Pakai knop disini Ini yang baru Udah TFT Speedo ya Dia flat panel Tapi untuk Takometer disini Masih jarum Di speedo dia Ada Individual door warning Rata-rata Konsumsi BBM Rata-rata Kecepatan Trip Calendar Temperatur mesin Ini odo ya Yang sebelah kiri ya Tombol MID dari sini Sekaligus ini saklar Untuk lampu dim Dan lampu sein Ada pedal shift Untuk menurunkan Yang ini Cruise control Di kanan sini Audio steering switch Pedal shift untuk menaikkan Saklar Wiper yang sudah auto Dan bisa diatur interval waktunya Setir sudah dilapis kulit Dengan stitching warna merah Pengaturan Lengkap ya Tilt Kaleskopik Ketika tilt Speedonya Ikut naik turun ya Di sini ada hazard Ambient light yang di sini Bisa disetting Ikut RPM Jadi ini kalau kita gas Dia ikut ke tampometer Di sini dia ada Multimedianya Ini menu utamanya Di sini ada Mini connect Di sini juga ada My mini Ada untuk pengaturan Kendaraan Lampu Ambient light Brightness yang bisa diatur Dari sini Untuk ganti-ganti warna Dari knob di atas Ada DRL Welcome light Di sini juga ada Untuk pengaturan Kunci dan pintu Termasuk untuk Auto lock Speed warning Ini ada mode berkendara Green Di bawahnya dia ada Sistem setting Bahasa Display Jam tanggal Satuan Software update Driver profile Juga bisa diatur Dari sini Status kendaraan Juga terlihat Dari sini Teknologi in action Dia ada Sport display Yang nampilin Tenaga sama torsi Ini ya Kalau digas Dia ada grafiknya Di bawahnya ada Driving information Onboard computer Juga bisa tampil Di sini Selain di speedo Ada trip computer Ini buku manual Navigasi Notifikasi Komunikasi Dan juga Radio Dia juga ada bluetooth Di bawahnya Ini ada shortcut volume Dan on off AC antara driver Penumpang depan Bisa set suhu udara Masing-masing Mengatur arah semburan Lengkap ya Sampai Kaca depan Untuk front divogger Ada rear divogger Di sini juga ada Untuk mode berkendara Green Atau Sport Ada juga yang Mid ya Ini Adeling start stop Di sini juga Dia ada Stability control Di bawahnya Ada Power outlet Yang model bulat Dan di sini juga ada USB nih Ini laci penyimpanan Terbuka Dua buah Carp holder Transmisinya Ada mode tiptronic Ini tadi untuk Layar multimedia Park brake mechanical Dengan ujung chrome Armrestnya Soft touch Di bawahnya ada Holder untuk Handphone Dan ini juga Bisa diangkat Joknya Kulit ya Warna hitam Seatbelt Di sini Rapid Third to cover Handgrip Sini model Retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Di sini ada Lampu baca Kiri kanan Ini untuk Ambient light Dia bisa ganti-ganti Warna dari sini Ada Banyak pilihan Warna Yang ini Untuk Buka tutup Panoramic sunroofnya Ini yang unik ya Dia Plakfonnya Dibukanya manual Nggak ikut terbuka Ketika kacanya terbuka Ini posisi Kaca terbuka Maksimal Sepion tengah Di sini Auto dimming Sun visor Sisi driver Juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Ini twitternya Dia premium speaker Harman kardon Airbag Untuk sisi penumpang depan Di sini juga ada Namanya ini ya Pedihopker Mengaci dia Soft opening Dengan backlight Di dalamnya Serta ini layout Dari door trimnya Untuk pengaturan Kursi driver Dia masih manual ya Cengkap dengan Head adjuster Dan leg support Yang bisa di extend Dia juga ada Shield plate LED Dengan nama Pedihopker Di belakang Sama ya Nuansa Dominan warna hitam Bahan soft touch Amrase soft touch Finishing black glossy Door handle chrome Dengan ambient light Di baliknya Di sini ada Twitter Harman kardon Speaker di bawahnya Core window Dengan tuas chrome Di balik sini Juga ada ambient light Di bawah Dia ada Door pocket Di belakang Kursi driver Dia ada Seat back pocket Begitu juga Di belakang Kursi penumpang depan Ini ada Lumbar support Untuk penumpang depan Dan driver Ambient light Sampai Kolong bawah Serta ini layout Dari Dashboardnya Terlihat Varian limited Dari Inisial nama Pedihopker Di dashboard Sebelah kiri Di atas Panoramic sunroofnya Di sini juga Ada lampu baca Kiri kanan Yang belakang Yang belakang juga Bisa dibuka Tirainya secara manual Cuma kacanya Gak bisa dibuka Yang bisa dibuka Kaca yang depan Hand grip Ini model retract Dengan tambahan hook Seat belt Di sini yang rapi Tertut cover Hat rest Tiga-tiganya Ajustable Joke juga sudah Isofix Di tengah sini Juga ada Cup holdernya Untuk pelipatan Kursi belakang Bisa pakai tuas Di sini Ini yang porsi 40-nya Ini top tether Dari Isofix Silk plate Di belakang Sudah polos Tidak ada tulisan Pedihopker Lagi Krem belakang Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Ini ya Desain stop lampnya Yang sejak LCA Jadi bendera Inggris Desain LED Di tengahnya Di atas dia ada Rear wiper Rear refugger Antena sharp pin Dan varian limited Ini juga ada Emblem di sini Reddy Hopker Nomor kendaraannya Nomor 37 Memperingati Kemenangannya Tahun 1964 Jadi 57 tahun yang lalu Bumpernya dia Muffler di tengah Dua buah Dan ada rear fog lamp Untuk buka bagasi Di sini Tombol elektrik Dia ada separator Di balik sini Juga ada Tempat penyimpanan Lagi Separatornya juga Bisa dilipat Gini ya Untuk pelipatan Kursi belakang kiri Ini yang Porsi 60 nya Ini slot untuk Segitiga pengaman Lampu plat nomor Sudah LED Dan ada kamera mundur Di sini juga ada Inisial nama Fedy Hopker Di bawah juga ada Sensor parkir Ini desainnya Dari belakang Secara overall Dari sisi penumpang depan Juga ada Akses marki Kursi penumpang depan Juga sama lengkapnya Ada Head register juga Light support Juga bisa di Extend Bertani layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Mini Cooper S Pedy Hopker Edition Terima kasih Sudah menonton